Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allah Anak-anak tunggu lagi dengan Bu Fitri Tapi sebelum Bu Fitri menerangkan tentang materi pelajaran pertama Mari kita berdoa dulu, kita tunggukan kepala dulu sedentas Kita berdoa kepada Allah Agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Tentukan kepala sebentar Kita bati suat Al-Fatihah sama-sama ya nak ya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka nabudu wa iyaka nastaim Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Fitri pada hari Senin ya anak-anak ya. Hari Senin ini Bu Fitri mau menerangkan tentang benda-benda langit. Benda-benda langit itu apa saja anak-anak? Benda-benda langit itu benda yang ada di langit. Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada planet ya anak-anak ya. Itu mana masih banyak lagi ya anak-anak. Tapi yang biasanya anak-anak lihat itu bulan, bintang pada malam hari, dan matahari pada siang. Anak-anak, bulan dan bintang itu ciptaannya siapa? Bulan dan bintang itu ciptaannya Allah. Anak-anak sebelum Bu Fitri mau memberikan materi pada hari ini, Bu Fitri mau mengajari anak-anak tentang, mengenalkan anak-anak tentang sepuluh malaikat Allah. sepuluh malaikat Allah. Anak-anak ya. Anak-anak tadi Bu Fitri mau mengajari apa? Mau mengajari anak-anak mengenal sepuluh malaikat Allah. Tapi dengan apa? Tapi dengan lagu, dengan nyanyian. Ayo kita nyanyi bersama-sama dengan lagu untuk mengenal sepuluh malaikat Allah ya. Bersama Bu Fitri. Sepuluh malaikat Allah. Wajib kita hafalkan. Jibril membawa wahyu. Mikael membagi riski. Israel mencabut nyawa. Israel meniup sangka kalah. Mungkar dan nakir menjaga kubur. Rokib dan atit mencatat amal. Malik menjaga di neraka. Ridwan menjaga di surga. Sepuluh malaikat Allah. Wajib kita hafalkan. Nah itu tadi anak-anak lagu sepuluh malaikat Allah. Anak-anak nanti lagu sepuluh malaikat Allah pengumpulan tugasnya di voice note ya anak-anak ya. Anak-anak sekarang kita beralih ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua yaitu ada di LKS halaman 19. Tadi di awal Bu Fitri sudah menerangkan tentang benda-benda langit. Hari ini tugas yang kedua yaitu tugasnya mengurutkan benda langit di bawah ini. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Dan jadi benda langit yang besar dikasih angka 1. Dan benda langit yang agak besar dikasih nomor 2. Agak besar lagi nomor 3. Kecil nomor 4. Kecil lagi nomor 5. Itu tugasnya anak-anak yaitu mengurutkan benda-benda langit dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi yang besar dikasih angka berapa? Angka 1. Yang kecil dikasih angka 5. Setelah anak-anak mengurutkan, jangan lupa diwarnai ya anak-anak ya. Diwarnai supaya benda-benda langit ini kelihatan menjadi bagus. Itu tugas yang nomor 2. Ada di LKS halaman 19. Anak-anak setelah tadi tugas yang pertama sudah. Setelah tugas yang kedua juga LKS halaman 19 sudah. Sekarang kita beralih ke tugas berikutnya yaitu tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga apa? Tugas yang ketiga berhitung. Ini sama guru sudah dituliskan. Kehitungannya ada di buku kotak-kotak kecil. Tugas berhitungnya. Ini nomor 1. 5 ditambah 5. Sama dengan berapa anak-anak? Winter. 5 ditambah 5. Sama dengan 10. Hasilnya ditulis dulu. Setelah ditulis hasilnya, baru anak-anak digambar ya. Gambarnya jumlahnya 10 sesuai dengan hasilnya. Bintangnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada hasilnya jumlahnya 10, jadi gambarnya juga 10. Sekarang sama guru itu dikasih contoh nomor 2. 5 tambah 7 berapa? 12. 12 ditulis di sini hasilnya, baru digambar juga. Ini gambar apa? Gambar bulan. Bulannya jumlahnya juga 12. Ini tugas yang ketiga menggambarnya yaitu gambar benda langit. Anak-anak, itu tadi tugas yang diberikan sama Bu Fitri untuk hari Senin. Bu Fitri ingatkan lagi tugas hari Senin, yaitu yang pertama, anak-anak menyanyikan lagu 10 Malaikat Allah dengan pengumpulan tugasnya di voice note. 10 Malaikat Allah. Itu nanti di voice note ya, anak-anak ya. Tugas yang kedua yaitu ada di LKS halaman 19. Tugas LKS halaman 19 mengurutkan dari benda langit dari yang terbesar ke yang kecil. Setelah itu jangan lupa diwarnai. Jangan lupa diwarnai loh ya. Diwarnai biar kelihatan bagus. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga yaitu menjumlah berhitung dengan hasilnya, nanti hasilnya digambar. Hasilnya berapa? 10, nanti digambarnya juga 10. Itu tugas yang terakhir, tugas yang ketiga. Anak-anak, Bu Fitri ingatkan lagi, semua tugas itu, tugas kedua dan tugas ketiga, nanti difoto, dimasukkan di link pengumpulan tugas. Jangan lupa, Bu Fitri tunggu sampai pukul 12. Anak-anak disiplin sejak dini, nanti dampaknya akan seterusnya menjadi anak yang disiplin, anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang sukses dunia dan akhirat. Jadi anak-anak, dikumpulkan tugasnya, jangan sampai melebihi pukul 12. Demikian tugas hari Senin dari Bu Fitri. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semua tugas sudah kita laksanakan. Sekarang kita berdoa kepada Allah, dengan menemukan kebala, dengan membaca surat al-asem, agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat. Dan anak-anak semuanya menjadi anak yang sukses, seperti dunia maupun di antara. Alhamdulillah, kita tunggu kebala sebentar, kita berdoa surat al-asem. Alhamdulillah, kita berdoa surat al-asem. Tangannya di atas semua. Doa ke luar rumah. Bismillah, kita wa kardu ala Allah. La mawla wa la kuwata illa 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 aliyil azim. Artinya, dengan nama Allah, aku berserah diri kepadanya. Dan tiada daya u'aya melayangkan dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah, di bawah ila illa 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 aliyil azim. Sampai jumpa dengan Bu Fitri, dengan materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.